Pemirsa aksi pencurian sepeda motor milik kurir jasa pengantar barang berikut 50 paket barang yang akan diantar raib di Marga Asih, Kabupaten Bandung, terekam kamera pengintai atau CCTV. Kasus pencurian tersebut kini tengah dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Inilah tayangan video yang berasal dari rekaman kamera pengintai atau CCTV milik keluarga di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Dalam tayangan berdurasi sekitar 1 minit tersebut, terlihat seorang kurir jasa pengantar barang berhenti di depan garasi rumah. Korban bernama Anggit Presetio, rencananya hendak mengantar paket barang ke rumah dengan alamat yang dituju. Saat masuk ke rumah tujuan, seorang pria menghampiri sepeda motor korban. Mengetahui korban yang lengah, dalam hitungan detik pria bertopi tersebut berhasil membawa kabur sepeda motor korban berikut 50 paket barang. Penyidik Satreskrim Polsek Marga Asih telah menerima laporan dan melakukan penyelidikan peristiwa pencurian tersebut. Dari hasil olah TKP, korban diduga lalai karena meninggalkan kunci kontak di sepeda motornya, sehingga pencuri dengan mudah melakukan aksinya. Pukul 19.15, setelah kedatangan seseorang yang bernama Anggit Budiato, yang mana dia melaporkan setelah kegelangan sepeda motor, yang mana dari pelapor tersebut sebagai korban, sebagai petugas pengantar paket, mungkin ada suatu kelalaiannya dari si pelapor karena meninggalkan motor dengan kunci kontak yang menggantung. Mungkin ada indikasi, ya karena apa, sebelum kejadian dia berpapasai dengan seseorang, menanyakan alamat, ya benar-benar dijawab oleh seseorang, ada apa di dalam, silahkan masuk aja ke dalam. Ya, untuk kami juga lagi dalam lidik, ya karena sudah menjadi viral, karena terekam oleh CCTV, ya sehingga ya kami juga menghimbau kepada seluruh warga, ya jangan meninggalkan kunci kontak. Ya mungkin saja ya, pelaku tidak ada niat, tapi karena melihat kesempatan atau peluang kunci kontak menggantung, jadi dia melakukan hal tersebut. Dari keterangan saksi dan rekaman CCTV, pelaku dipastikan bukan warga sekitar. Pencuri diduga merupakan komplotan spesialis pencuri sepeda motor di komplek perumahan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV